Bab 2035, sulit membedakan antara nyata dan palsu. Kak Jerry, ada apa? Kalian semua terlihat sangat bahagia. Tanya seseorang. Mungkin Tuan Jerry sudah mahir meramupil. Ujar yang lain. Bakat bela diri Kak Jerry memang luar biasa, tapi apakah dia juga bisa menjadi ahli meramupil? Aku agak ragu, ujar yang lainnya. Semua orang di dalam ruangan berspekulasi ketika melihat Jerry dan Viola keluar bersama. Jerry hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Viola menjawab, Paman Lev, tebakanmu tepat sekali. Kak Jerry sudah bisa menguasai seni meramupil sekarang. Bagaimana bisa? Semua orang terkejut. Bahkan Lev berkomentar, apakah Tuan Jerry benar-benar bisa mempraktikkan meramupil? Dia hanya belajar satu hari saja. Apakah ini berarti bakat meramupil Tuan Jerry juga luar biasa? Meskipun Lev sudah menduga Jerry mungkin telah belajar meramupil, dia tetap terkejut ketika Viola mengkonfirmasi sendiri. Mata semua orang bersinar kagum. Kak Jerry, kamu sungguh hebat. Kamu bisa membuat ramuan kelas satu dalam waktu singkat seperti ini. Jika diberi waktu lebih lama untuk berlatih meramupil, tidakkah kamu akan bisa membuat ramuan kelas dua? Seru Charles antusias. Lani tersenyum, Meskipun bakat meramupil kak Jerry kuat, hampir tidak mungkin seseorang memulai belajar meramupil di usia 30 tahun dan dalam 5 tahun bisa membuat ramuan kelas tiga. Sangat mustahil. Dia, wanita yang berpengetahuan luas dan sudah sangat familiar dengan situasi alam bawah bela diri kuno ketika berada di istana kota Huai Cheng, makanya memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal tersebut. Dia melanjutkan, Di alam bawah bela diri kuno, hanya ada sedikit ahli meramupil, dan mereka yang bisa membuat ramuan kelas tiga bahkan tidak terdaftar. Aku curiga bahkan tidak ada ahli meramupil yang mampu membuat ramuan kelas tiga di alam bawah bela diri kuno, atau ahli meramupil papan atas itu disembunyikan oleh kekuatan besar dan secara khusus membuat ramuan untuk keluarga mereka sendiri. Seni meramupil, seperti seni bela diri, dimulai sejak usia muda. Semakin dini mulai berlatih meramupil, semakin tinggi prestasi yang akan kamu capai. Namun, berbeda dengan bela diri, syarat untuk menjadi seorang ahli meramupil sangat ketat. Pertama-tama, harus mampu menggumpalkan api, yang berarti memahami unsur api. Unsur api ini berbeda dari yang umumnya dipahami oleh para praktisi bela diri. Untuk berlatih seni meramupil, tidak hanya perlu memahami unsur api, tetapi juga harus memiliki unsur api yang sangat kuat dan mampu merangkumnya menjadi api yang sesungguhnya, yang bisa digunakan untuk meramupil. Hanya langkah ini saja sudah membuat banyak orang yang bermimpi menjadi ahli meramupil terdampar di luar gerbang meramupil. Kedua, seorang ahli meramupil perlu memiliki kekuatan vitalitas yang luar biasa, yang juga merupakan titik paling krusial. Sangat sedikit orang yang dapat mencapainya. Tentu saja, titik paling penting adalah warisan meramupil. Tanpa warisan meramupil, tidak ada harapan untuk secara tiba-tiba memahami cara meramupil sendiri. Saat mendengarkan Lani, semua orang menjadi tahu betapa ketatnya persyaratan untuk menjadi ahli meramupil. Gea bertanya bingung, tapi Viola mengatakan bahwa Kak Jerry telah berhasil meracik ramuan. Apakah ini berarti ramuan ini baru saja diracik oleh Jerry? Lani tersenyum dan menjawab, Gea, kamu meremehkan kesulitan menjadi ahli meramupil papan atas. Jika memang begitu mudah menjadi ahli meramupil papan atas, bagaimana mungkin hanya ada sedikit ahli meramupil di alam bawah bela diri kuno. Selain itu, bakat Kak Jerry terletak pada bela diri. Jika dia fokus sebagian besar energinya pada meramupil, bukankah dia akan mengabaikan bela diri? Aku yakin Kak Jerry tidak ingin mengabaikan bela diri, kan? Seiring ucapan tersebut, Lani melihat Jerry, ia mengedipkan mata cantiknya dengan nakal. Jerry tersenyum dan memberikan ramuan yang baru saja diraciknya kepada Lani. Lani, lihatlah. Apa pendapatmu tentang tingkat ramuan ini? Lani segera memeriksa ramuan tersebut. Ketika dia mengangkatnya, dia mencium aroma beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan di atas ramuan itu, masih ada panas, jelas menandakan bahwa ramuan ini baru saja berhasil diracik. Mata Lani bersinar saat dia menyelidiki ramuan tersebut. Dan semakin lama dia melihat, semakin terkejut dirinya. Karena dia menemukan bahwa tingkat ramuan ini tidak rendah, bahkan melampaui tingkat kedua. Apakah ini ramuan tingkat tiga? Setelah memeriksa ramuan tersebut cukup lama, Lani menggeleng dengan senyum getir, lalu mengembalikan ramuan tersebut kepada Jerry. Kak Jerry, menurutku, ramuan ini setidaknya ramuan kelas dua menengah. Pada awalnya, ketika aku berada di istana kota Huicheng, pil tertinggi yang aku temui hanya pil tingkat pertama tahap tinggi. Ini pertama kalinya ku temui pil yang lebih tinggi, sehingga aku tidak bisa membedakannya. Setelah mendengar pendapat Lani, semua orang tidak bisa menahan kagum. Wright bertanya, apakah ini berarti ramuan ini, setidaknya ramuan kelas dua menengah, berhasil diracik oleh Tuan Jerry. Viola tersenyum melihat reaksi lainnya, benar, ramuan ini memang berhasil diracik oleh Jerry. Apa? Semua orang terkejut mendengarnya. Jerry berhasil meracik ramuan kelas dua menengah pada percobaan meramu pil pertamanya. Mungkinkah ini sebuah trik? Kak Jerry bermaksud menjadikan dirinya sebagai seorang ahli meramu pil tingkat tinggi, jadi dia sengaja berakting bersama kita. Ya, Tuan Jerry sedang berakting bersama kami. Itu membuatku takut setengah mati. Kupikir Tuan Jerry mampu meramu pil tingkat dua untuk pertama kalinya. Sebelum Viola menjelaskan, semua orang berseru dan mulai berspekulasi. Akhirnya semua orang setuju, Jerry sudah mempersiapkan semuanya sebelumnya untuk menyamar sebagai ahli meramu pil. Jerry merasa frustasi. Ramuan itu adalah buatan dirinya, bukan sekadar ramuan kelas dua menengah biasa, tapi ramuan kelas tiga. Mengapa mereka tidak percaya padanya? Viola seketika gelisah dan terburu-buru menjelaskan, ini bukanlah latihan, pil ini sungguh diramu oleh Kak Jerry sendiri, dan bukan hanya pil tingkat kedua tahap menengah, ini. Viola, jangan mencoba menipu kita. Kita semua di sini satu tim. Kamu bisa percaya pada kita. Kita tidak akan menyebarkannya. Bagaimana jika kita mengulangi latihannya? Seru semua orang. Viola hampir menangis. Ini sama sekali bukan latihan. Jerry tersenyum dan tidak peduli. Pada dasarnya, berlatih meramu pil hanya dimaksudkan untuk menakuti orang lain dan melindungi Viola. Saat ruangan ini dipenuhi tawa dan kegembiraan, di luar sana, seorang wanita berpakaian hitam dengan kerudung di wajahnya berbisik. Aku tidak pernah menduga akan ada seorang ahli meramu pil di samping Jerry dan lagi seorang wanita muda yang berhasil meracik pil tingkat ketiga. Guru sedang mencari pil tingkat tiga. Aku harus menyampaikan pesan ini kepada guru. Bersambung. Bab 2036 bisakah kamu mendengarnya? Di dalam ruangan tersebut, tak seorang pun menyadari bahwa ada seseorang di luar sedang menguping. Meskipun beberapa di antara mereka adalah orang-orang terdekat Jerry, selain menyaksikan bakat luar biasa Viola dalam seni meramu pil dengan mata kepala sendiri, mereka tak percaya bahwa Jerry bisa menghasilkan pil tingkat tiga hanya dalam satu hari. Bukan karena mereka tidak mempercayai Jerry. Tetapi menjadi seorang ahli meramu pil memerlukan persyaratan yang amat ketat. Jerry pun semakin menua, sehingga belajar meramu pil hanya dalam satu hari sudah luar biasa. Menghasilkan pil tingkat tiga adalah sesuatu yang mustahil. Lani, aku akan mempercayakan padamu tugas untuk membungkusku sebagai seorang ahli meramu pil dan mengatur pesta, ujar Jerry malas menjelaskan, lalu berpaling ke arah Lani untuk memberikan instruksi. Melihat Jerry serius, Lani segera memasuki mode kerja, pesta dijadwalkan besok malam pukul delapan di Hotel Zongsu. Apakah itu oke? Jerry mengangguk, bagus. Lani efisien, dan dengan latar belakang seni bela diri, Jerry percaya padanya untuk menangani segala sesuatunya dengan baik. Setelah memberikan informasi kepada Lani tentang hal-hal ini, Jerry memandang Charles. Melihat tatapan Jerry, Charles tahu tugasnya akan segera datang. Dia berdiri tegak. Jerry melirik Irene sebelum berpaling kepada Charles, seperti yang kamu tahu, aku akan menjalankan tugas Dewan Tetua dalam periode berikutnya, dan provinsi pusat hanya merupakan titik awalnya. Kami akan pergi ke beberapa provinsi lain setelah ini. Charles mengangguk dan berkata dengan serius, Kak, apapun yang kamu butuhkan, perintahkan saja. Jerry berkata, Saat ini, kota Yan mungkin merupakan tempat yang paling aman. Berbahaya bagi Kak Ai dan Andri untuk bersama kami. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Ghea dan kedua senior Song bersaudara juga berisiko. Setelah mendengar ini, semua orang segera mengerti maksud Jerry. Bahkan sebelum Charles bisa bicara, Irene berkata dengan serius, Kak, aku siap pergi ke kota Yan sekarang. Kalian fokus pada tugas-tugas kalian, jangan khawatirkan kami. Jerry merasa lega mendengar ucapan Irene dan mengangguk. Meskipun Charles merasa enggan, dia mengerti bahwa Jerry benar. Situasi mereka saat ini tidak menguntungkan, dan Irene serta Andri bersama mereka hanya akan menjadi beban. Selain itu, di balik dewan tetua, ada dunia kecil yang misterius, dan kota yang juga merupakan tempat terlarang bagi para master. Orang-orang dari dunia seni bela diri tidak berani dengan mudah menginjakan kaki di sana. Setelah beberapa saat hening, Ghea melihat Jerry dengan serius dan berkata, Aku ingin mengikutimu. Jerry mengernyitkan kening, bakat bela diri Ghea tidak buruk, dan dengan bantuan pil Viola, dia sudah mencapai puncak alam transenden tingkat depalan tahap puncak pada usia muda. Namun, menghadapi master alam bawah bela diri kuno, kekuatan Ghea masih terlalu lemah. Jerry dan Charles harus berhadapan dengan lawan yang kuat, beberapa di antaranya berada di tingkat alam surgawa, bahkan alam surgawa kelas 2, yang bisa dengan mudah membunuh Ghea dengan satu. Tamparan. Tapi Ghea keras kepala, menatap Jerry dengan mata merah, tanpa tanda-tanda mundur. Setelah melihat Ghea untuk beberapa saat, tahukah kamu seberapa berbahayanya bersama kami? Ujar Jerry. Ghea mengangguk. Tentu, kalian harus menghadapi master alam surgawa. Mereka bisa dengan mudah membunuhku hanya dengan mengangkat tangan mereka. Jerry mengernyitkan kening. Lalu mengapa kamu ingin mengikuti kami? Ghea berkata dengan tegas, aku ingin menjadi lebih kuat. Jerry terdiam. Lev bersuara pada saat ini, Tuan Jerry, kami juga ingin ikut. Kuharap kamu dapat mengabulkan permintaan kami. Jerry tersenyum getir dan menggelengkan kepala. Mengapa kalian berdua juga ikut bermain-main? Lev dan Wright terlihat serius. Lev berkata, Tuan Jerry, seperti yang kamu ketahui, saudaraku dan aku memiliki dendam darah. Dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak dapat membalas dendam. Walaupun mengikutimu berbahaya, kami tidak takut. Sebagai master, kami harus tanpa rasa takut dan teguh. Hanya dalam hidup dan mati, kekuatan kami akan meningkat secara signifikan. Jerry merasa agak bersalah. Dia telah berjanji kepada Song bersaudara bahwa dia akan membantu mereka membalas dendam ketika dia memiliki kekuatan. Tapi sudah berapa lama, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam surgawa kelas 3 tahap awal, tetapi dia belum membalaskan dendam Song bersaudara. Dia berkata dengan tulus, kalian berdua, aku jamin setelah misi ini selesai, aku akan menemani kalian untuk balas dendam. Song bersaudara sangat gembira, tetapi Lev masih berkata, Tuan Jerry, terima kasih banyak. Tetapi kekuatan kami sudah meningkat banyak sekarang, dan balas dendam tidak lama lagi. Jika memungkinkan, kami masih berharap bisa membalas dendam sendiri. Setelah mendengar ini, Jerry mengangguk tanpa ragu. Baiklah, jika kalian ingin mengikuti kami, tinggallah. Tapi, ketahuilah kita harus fokus pada tugas kita setiap saat. Jika seseorang menggunakan kalian untuk mengancamku, aku harus memprioritaskan misi. Lev segera berkata, Tuan Jerry, jangan khawatir, kami tidak akan menjadi bebanmu. Jika memang sampai pada titik di mana kami menyulitkanmu, kamu tidak perlu menyelamatkan kami. Selama dua tahun terakhir, mengikutimu telah sangat bermanfaat bagi kami, dan kekuatan kami telah meningkat secara signifikan. Saudaraku dan aku sangat berterima kasih. Jerry ingat ketika pertama kali bertemu dengan Song. Bersaudara, mereka hanya berada di tingkat alam transcendent tingkat 3 dan 4. Sekarang, kekuatan mereka telah mencapai titik di mana mereka dapat memasuki alam surgawa kapan saja. Pertumbuhan mereka memang cepat. Tentu saja, sebagian besar kredit itu dimiliki oleh Viola. Jerry melihat Gea yang bertekad, dan Gea segera menyatakan, kamu tidak perlu menyelamatkan aku. Meskipun hanya enam kata, mereka dengan jelas menyampaikan sikapnya. Jerry mengangguk, jika begitu, kalian juga bisa tinggal. Pada akhirnya, hanya Viola, Irene, dan Andri yang baru saja mulai bisa berbicara yang kembali ke kota Ayan. Tentu saja, Charles secara pribadi mengantar mereka kembali ke kota Ayan. Meskipun mereka akan pergi ke kota Ayan, Jerry masih khawatir. Dia menghubungi Dewan Tetua terlebih dahulu dan mengatur agar Viola dan lainnya tinggal sementara di markas besar Dewan Tetua. Setelah mengatur hal-hal ini, Jerry hendak melanjutkan latihan meramupil, tapi ponselnya berdering. Setelah diangkat, suara yang dikenal dan lucu terdengar, Paman, bisakah kamu menebak siapa aku? Bersambung. Selamat menikmati. Terima kasih.